Dan untuk mengetahui situasi terkini di pemakaman Ibunda Jokowi, kita kembali berkabung dengan klien Joshua dan jurukamera Tommy Pribadi langsung dari Boyolali, Jawa Tengah. Ya Glenn, sudah seperti apa situasi saat ini di pemakaman Ibunda Jokowi? Ya situasinya masih sepi cakri, namun kami pantau memang untuk pengamanan sendiri sudah ditingkatkan. Sejak tadi, ataupun saya melaporkan satu jam yang lalu, di mana kami pantau memang tidak hanya sejumlah personal gabungan, baik itu dari TNI Polri yang disiagakan. Kami juga melihat bahwa sejumlah pengecekan suhu tubuh dan juga penyemprotan disinfektan terus dilakukan oleh pihak dari kesehatan, dinas kesehatan di daerah ini. Di mana kami lihat bahwa tidak hanya dilakukan pengecekan suhu tubuh dan juga penyemprotan disinfektan, melainkan juga para tamu diberikan hand sanitizer dan juga diberikan sarung tangan untuk bisa lebih menjaga kebersihan dalam menghadiri acara pemakaman dari Ibunda Presiden Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo. Sementara itu memang untuk tenda dan juga sarana dan juga prasarana memang sudah disiapkan sejak tadi pagi. Kami melihat satu buah tenda sudah disiagakan dan memang terkesan sangat sederhana, karena memang tamu yang diundang pun hanya sebatas keluarga, kerabat dan juga sahabat dari keluarga Presiden Joko Widodo. Sementara itu untuk dari lokasi pemakaman, tempat berada di belakang saya, jika Anda bisa melihat ada satu buah bangunan, bahwa itu adalah tempat nantinya Ibunda Presiden Joko Widodo, yaitu Sujidmi Nato Miharjo akan dimakamkan pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana lokasi dari makam tersebut persis di sebelah dari makam Ayahanda dari Presiden Joko Widodo. Sementara itu untuk saat ini kami melihat bahwa tamu sendiri belum banyak yang datang, hanya beberapa keluarga dan juga kerabat dan awal media pun saat ini masih menunggu bagaimana proses dari sholat jenazah yang saat ini masih dilakukan di masjid dekat kediaman dari keluarga Presiden. Cakri, tadi kita sudah lihat juga dan juga sudah disampaikan bahwa masih ada pejabat negara dan juga Menteri Kabinet yang tetap datang melayat ke rumah duka hari ini. Lalu, namun bagaimana nanti proses di pemakaman dan pengaturannya akan seperti apa? Apakah ada informasi yang Anda dapatkan di sana? Ya, Cakri, tadi saya sempat menanyakan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan juga Investasi Luhut Binsa Pancaitan, apakah Luhut akan mengantarkan ibunda dari Presiden dan juga mengikuti proses dari pemakaman. Namun tadi Luhut mengatakan bahwa proses ini hanya akan dilakukan secara internal ataupun akan dihadiri oleh keluarga dan juga kerabat, sehingga Luhut sendiri mengatakan bahwa tidak akan mengikuti proses dari pemakaman yang akan dimulai satu jam mendatang. Namun, jika kita melihat informasi yang juga kami dapatkan, sejak kemarin memang Presiden Joko Widodo hanya ditemani oleh tiga menteri, yaitu Menteri dari Sekretariat Negara Pratikno, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan juga Menteri BUMN Erick Thohir yang juga tadi pagi kami pantau sudah berada di rumah duka, yang memang lokasinya ini kurang lebih 30 menit dari tempat saya melaporkan. Sementara itu, untuk jumlah dari tamu sendiri memang kami belum bisa mendapatkan informasi, namun jika melihat kursi yang disediakan memang tidak banyak, hanya kurang dari 100 tamu yang nantinya akan hadir di lokasi ini. Meskipun memang pejabat negara diarahkan untuk tidak hadir dan juga melayat langsung ke kediaman Presiden, dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih saat ini terjadi, kami melihat baik itu di rumah duka maupun di lokasi pemengkaman, sejumlah karangan bunga sudah berjejer sejak kemarin berasal dari berbagai macam kalangan, mulai dari politisi seperti kami melihat adanya karangan bunga dari Ketua Umum Partai Amarat Nasional, Sukifli Hasan, ada karangan bunga dari Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Agus Harimurti Widoyono, serta sejumlah pejabat negara seperti Kepala Staff Kepresidenan Muldoko dan juga Kepala Bin Budi Gunawan. Tidak hanya dari pejabat negara saja, melainkan sejumlah relawan, masyarakat dan juga tokoh budaya juga mengirimkan karangan bunga sebagai perwakilan, karena memang pihak istana sendiri melalui juru bicaranya mengatakan bahwa ataupun disampaikan langsung oleh Presiden pada kemarin malam agar masyarakat bisa mendoakan Ibundanya masing-masing dari rumah dan tidak datang langsung ke rumah duka maupun ke pemakaman. Baik, terima kasih Glenn untuk informasinya dan juga bersama juru kamera Tommy pribadi langsung dari lokasi pemakaman Ibunda Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah.